Halo, balik lagi ke channel Etheon Disini gue bakal jelasin lagi untuk guide Basic guide tentang Black Desert Online Dan sekarang yang bakal gue jelasin adalah Worker Gue udah ngomongin masalah trading Gue udah ngomongin masalah node management Berarti yang paling masuk akal untuk diomongin setelah ini adalah Kenapa worker sih? Soalnya kegunaan worker Satu paling penting adalah ngumpulin resources Tanpa harus kita yang ngumpulin Kalau kita yang ngumpulin Kita kan harus pake energy Dan meskipun bagusnya sih Kalau kita yang ngumpulin sendiri Kita bisa dapet experience buat gathering sama processing Nah tapi Kadang kalau kita lagi leveling Kita kadang gak mau fokus sama yang lain Jadi pada saat kita leveling Atau lagi ngegrinding atau lagi nyari apa Kita bisa punya workers kita untuk cari Material-material yang kita butuhin Nah sambil kita jalan ke Heidel Gue bakal jelasin Apa aja yang harus lo punya Dulu Untuk punya workers Lo harus at least selalu kerjakan contribution point questnya Soalnya dengan itu Lo bakal bisa beli rumah untuk Nampung workers lo sendiri Soalnya Kalau lo liat di video pertama gue Yang masalah housing Pertama perumahan Itu penting banget Soalnya Butuh CP untuk beli rumah Jadi ingat aja Lo butuh CP untuk beli rumah Dan rumah itu bisa lo alokasikan Buat jadi tempat Tinggal buat para workers itu Semakin banyak rumah Yang lo bisa jadiin Buat workers Semakin banyak workers Yang bisa lo dapetin Semakin banyak workers Yang lo dapetin Semakin banyak material Yang bisa lo Dapetin Gitu Oke Konsepnya Pertama adalah Gimana cara dapetin workers Cara dapetin workers itu gampang Sebenernya Yang perlu lo lakuin Lo lakuin adalah Lo harus dateng ke Salah satu dari kota besar itu Dan lo pergi ke NPC worker nya Gimana cara cari NPC worker nya Gampang aja Disitu ada minimap diatas kan Disini ada kotak NPC Lo klik aja Terus disitu klik worker Disitu lo langsung diantarin Ke tempat worker terdekat Oke Nah Untuk kita tahu Gimana caranya Kita langsung Fast forward dulu Ke Heidel Bentar ya Oke Kita udah sampai Heidel Jadi sekarang pertama Yang harus kita lakukan adalah Cari NPC worker nya Dan satu hal yang lo ingetin Mungkin kita Beli rumah dulu kali ya Oke Lo harus beli rumah Untuk supaya orang Workers lo bisa tinggal Kayak untuk Supaya nambahin kapasitas Workers lo aja sih Jadi Disini gue udah beli rumah Sekitar 4 Lihat ada Ada 2 Disini ada 2 Disini ada 5 Berarti gue udah bisa punya Makanya gue bisa punya Workers banyak banget Seperti yang disini Karena banyak banget Gue pecinta Karena gue udah punya rumah Jadi pertama Yang lo harus lakuin Itu beli rumah dulu Di tempat Kota Yang lo pengen tetapin Oke Sekarang kita Ke worker Untuk beli Contract Worker nya Seperti biasa Lo langsung aja Tinggal contract worker Klik contract worker Dan itu makan energy ya Yes Nah Lo lihat Tipe worker itu Nanti bakal ada 3 Ada human Ada goblin Sama ada Giant Masing-masing Beda Tinggal lo lihat aja Work speed itu Seberapa cepat Nanti dia Gather resources Movement speed nya juga Luck itu tergantung Kalau misalnya ada barang yang Probabilitasnya kecil Untuk lo dapat Waktu sambil ini Semakin tinggi luck nya Semakin besar Stamina itu Seberapa besar Dia Seberapa lama Dia bisa kerja Sampai dia capek Oke Nah Kalau misalnya lo gak suka Gue pengen dapet goblin Atau gue pengen dapet Yang lain deh Lo bisa view another Tapi itu bakal makan 5 energy lagi Dan kalau lo lihat Warna Warnanya Kualitas suaranya Sama kayak Kualitas senjata Dari putih Ijo Biru Kuning Oke Kita coba cari At least Sampai dapet yang biru lah ya Kita bakal view another lagi Energi gue Cuma bisa sampai 10 doang Nah Oke banget Langsung dapet kan Lo lihat Kalau Semakin tinggi Work speed mereka Juga semakin tinggi kan Nah Itu dia Habis itu lo gak usah Tunggu lama-lama Tinggal langsung hire worker aja Do into hire worker Yes Dan lo udah dapet deh Dan Semua worker lo Bakal langsung muncul Di Tab yang di atas sini Ini dia yang paling baru Gue juga masih ada yang lain sih Lalu Apa sih Yang perlu dilakukan sekarang Yang perlu dilakukan sekarang adalah Lo Kalo Lo udah Besar level tinggi Berarti lo udah punya Note banyak kan Gue udah level 2 Gue udah sampe Altinova Segala macem Nah Gue udah jelasin Di bagian Di video gue Yang masalah Note Kalo ada Note yang bisa Lo lakukan Untuk dapetin Resources Oke Nah Salah satu contoh Yang gue bakal kasih disini adalah Gue mau ambil Resources Di Northern Heidel Query Oke Kenapa Gimana caranya Lo liat di video gue sebelumnya Untuk masalah Note Management Jadi pertama Yang lo harus lakukan adalah Aktifkan Note Northern Heidel Query Abis itu Salah satu Di ini Lo bisa liat Kegunaannya Ini buat Copper Ore Berarti kalo misalnya Lo kirim worker Lo kesini Lo bisa dapet Copper Ore Sama Powder of Flame Kalo yang disini Lo bisa Kumpulin Iron Ore Sama Powder of Darkness Kalo katakanlah Yang disini Lo disini Bisa farming Potato Sama disini Bisa farming Production Jadi semuanya Tinggal tergantung Kebutuhan lo apa Oke Pokoknya ingat Pertama Untuk lo Untuk mulai Gathering resources Lo harus aktifin Note di tempat Dimana lo mau Gather resources Oke Jadi pertama Yang gue lakuin Adalah Gue udah Disini gue langsung Percepat aja Ini udah gue Aktifin kan Ini udah gue aktifin juga Contoh deh Ini Tinggal kita Klik Waktu kita klik Sesudah kita aktifin Langsung muncul Ke workers listnya Ini workers list ini Yang gak ada kerjaan Yang lagi nganggur Gimana caranya Yaudah tinggal pilih aja Lo liat perbedaannya Kalau misalnya gue pake yang level 14 Butuh waktu 23 menit Untuk dapetin Copper ore Kalau yang ini 23 menit 33 Ini 34 34 Jadi tinggal pilih aja Sekarang gue pengen Pilih Yang Karakter gue Yang paling baru Yang baru gue beli Oke Nah Setelah itu Lo liat Disini Ini ada berapa kali Dia bakal kerja Jadi kalau misalnya Lo pengen tinggal Pekerja lo Supaya lo bisa Fokus yang lain Lo ganti aja Sampai Maximum quantity 50 ribu Jadi Lo tinggal-tinggal aja Jadi dia udah Bekerja sendiri Oke Start working Disitu lo bisa liat 34 menit Setelah 34 menit Selesai Lo bakal langsung Dapet copper ore Berapa banyak Copper ore yang lo dapet Itu Random generated Jadi Tergantung Nah Oke Gimana caranya Apa Nyari barangnya Udah di Ini Nah Tadi kan kita Beli worker nya Dimana Di Hidal kan Berarti Barang-barang Yang Kita dapetin Nanti bakal kita temuin Di storage kita Yang ada di Hidal Jadi ingat ya Tempat Pekerja lo tinggal Itu berarti Barang-barangnya Akan ada di storage nya Contoh Di itu Punya gue Tadi kan Copper ore sama Iron ore kan Ini copper ore gue Gue udah punya 469 Ini iron ore gue Gue udah punya 373 Hampir semua ini Hasil dari gue Kirim worker Untuk Dari grape Dari flex Monk's branch Silver azalea Itu semua hasil dari workers Jadi itu sangat Benar-benar berguna banget Jadi gue bisa Gue bisa sambil leveling Gue bisa sambil fishing Segala macem Gue tetap dapet Oke Nah sekarang Kalau lo liat disini Garis kuning ini Itu stamina nya Kalau misalkan stamina nya habis Lo gak bisa bikin Suruh dia kerja Kalau lo liat Kalau yang stamina nya masih kuning-kuning Semuanya masih kerja kan Itu tanda kerja nya Tapi kalau yang habis Itu lo harus Lo harus beli Bukan harus beli sih Lo perlu Konsumsi stamina buat mereka Nah stamina nya itu apa Beer Yang paling gampang itu Beer Oke Gimana cara dapetin beer Ada dua cara Pertama lo bisa buat sendiri Di cooking Atau kedua Lo bisa beli di marketplace Kita sekarang tunjukin Gimana cara konsumsinya dulu deh ya Kita cari beer dulu Ada kan Beli dulu deh Beli 50 50 Udah Udah gue beli ya Sekarang itu udah punya 50 beer Oke Kita Ke tab worker Abis itu Tanda ini adalah Recover stamina Lo bisa klik aja Abis itu klik kanan Klik kanan lagi Klik kanan lagi Sampai penuh Terserah Nah abis itu udah Dia bisa kita kirim kerja Ini artinya adalah Gue udah pernah kirim dia kerja Di satu tempat Kalau misalnya dia berhenti kerja Gue gak perlu Melakukan hal yang kayak Buka map segala macem Untuk kirim dia kerja Gue bisa langsung Klik repeat aja Jadi langsung kerjain Apa yang udah gue Suruh dia kerjain sebelumnya Kayak gitu Kalau misalnya Banyak banget nih Yang stamina nya udah Abis Mau satu-satu kan ribet Yaudah Lo tinggal recover all Pilih barangnya Confirm Abis itu udah Mereka Sisanya yang kosong-kosong Yang bisa begini Lo suruh Suruh dia kerja lagi Terus segala macem Kayak gitu Oke Gue kasih lu tips Untuk supaya workers lu Gampang Pertama Salah satu Barang yang paling lu penting Untuk lu gather Adalah Potato Potato bisa ditemuin dimana Ada tiga tempat Yang Di tempat yang gue lakukan sih Ada di Logia Ada di Bartali Dan ada di Vinto Gue kirim dua pekerja gue Untuk farming potato Karena potato yang paling penting Untuk bikin Beer Nanti gue bakal tulis Di video ini Resep beer nya itu apa Oke Oke Apalagi ya Untuk Work Masalah workers Oh Ini Mungkin beberapa lu pada Gak sadar bahwa Sebenernya Workers itu Enak banget Dan Ini sangat berhubungan Dengan Node management Kenapa bisa Karena Lu kalau bisa lihat Di map sebesar ini Kalau kita sambungin Kota-kota besar kita Gue udah punya Koneksi Node management Gue dari Dari Hidel Sampai ke Calveon Dengan itu Pekerja-pekerja Gue yang disini Bisa gue kirim Kerja Di Di daerah sejauh ini Sistemnya Pokoknya Selama node itu Terkoneksi Satu sama lain Dan terutama Itu terkoneksi Dengan kota besar Di mana Worker kita tinggal Kita bisa kirim Dia kerja Di mana aja Jadi Lu gak harus Buat Semua workers Itu di setiap kota Jadi lu bisa Fokus ke satu Satu kota aja Di situ tempat Semua workers Lu tinggal Tapi yang perlu Lakukan adalah Lu connect Node itu semua Masing-masing Supaya mereka Bisa terkoneksi Satu sama lain Ke kota Di mana workers Lu tinggal Jadi lu bisa Kirim mereka Kerja di situ Contohnya adalah Gue kirim Satu pekerja gue Yang di Hidel Untuk Nge-mine di Kuruto Cave Padahal tempatnya Jauh banget Lebih masuk akal Kalau misalnya gue Taruh Gue ke gue Di Calveon Tapi di Calveon Gue fokus ke Storage doang Jadi gue gak Taruh Gue gak taruh Workers di situ Soalnya Contribution point gue Gak banyak-banyak banget Caranya gimana Kalau gitu Yaudah Gue bikin Rute node Yang bagus Dari Calveon Connect ke Hidel Dengan itu Orang gue Yang di Hidel Bisa kerja Di sini Itu yang harus Lu ingat Jadi kalau misalnya Lu mau Gather resources Yang gampang Yang penting Lu bikin Satu base Workers Yang enak Abis itu Lu sebar Node management Lu Di tempat-tempat Lu yang mau Gather resources Testnya Gitu aja sih Oh iya Lu liat Mereka semua Punya level Tiap karakter Sampai level 10 Mereka dapat Kesempatan Untuk Melakukan Promotion test Promotion test Itu maksudnya apa Simple Kalau lu liat Dari Orang yang sudah Sampai level 10 Atau selebihnya Mereka bisa Naik promotion Promotionnya itu apa Dari warnanya Jadi kalau misalnya Dia udah level 10 Dari biru Mereka udah ambil Promotion test Untuk jadi kekuning Tapi bukan berarti Dia pasti berhasil Buktinya Ini gue udah level 20 Tapi masih biru Soalnya Gue ada waktu Dia promotion test Gak berhasil Jadi yaudah Kayak gitu Tiap Naik 10 level Lu bakal dapat Kesempatan untuk Naikin Kualitas Worker lu Tapi cuman bisa Satu karakter Per promotion Jadi lu gak bisa Promosiin semua Secara langsung Jadi cuman bisa Satu orang doang Contohnya ini Gue lagi promotion test Itu ngambil waktu Berapa Masih ada waktu 2 jam lagi Kalau gak salah Sekitar 24 jam Buat mereka Kayak gitu Jadi kalau misalnya Lu nanti udah punya Karakter lu Lu bisa klik disini Tulisannya prom Artinya Pujukan promotor worker Jadi waktu dia lagi Dipromosiin Workernya Lu gak bisa kirim Dia kerja Tapi kalau lu berhasil Kualitas worker lu Bakal berubah Tingkatannya Kayak gitu Oke Jadi Gue buat ini Rada cepat juga Soalnya gue masih Mau main juga Kalau misalnya Ada pertanyaan Masalah worker Lu bisa Klik aja Di komen Dan gue Kalau misalnya Kurang ngerti Lu bisa langsung Tanya aja sih Dan Contact gue di game Juga gak apa-apa Sebenernya Gue juga Online Hampir tiap hari sih Cuman ke beberapa Ada AFK Gue kan juga Ada aktivitas yang lain So Ya Lalu like For this video If you Find it useful And subscribe To my videos For the upcoming Guides On Black Desert Southeast Asia Jadi Abis ini mungkin Gue bakal ngomongin Masalah Apa ya I don't know Kita liat nanti aja deh Pokoknya Semoga Guide worker ini Berguna Gue cuman bisa Ngasih basicnya Nanti kalau misalnya Lebih dalam Takutnya Kalau gak ngerti Basicnya Nanti malah susah Oke Thank you so much For watching And cheers Thank you so much Thank you so much